Baik Buya kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial sekaligus pertanyaan yang terakhir Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ahamba Allah izin bertanya Buya. Haruskah berbohong Buya untuk menutupi aib? Bukankah itu malah dosa dan kebohongan itu akan terus menerus? Jika bukan pria yang menghamilinya yang harus tanggung jawab, lalu siapa Buya? Jarang sekali ada pria yang mau menikahi wanita yang sudah punya anak. Bahkan janda sekalipun pria masih enggan. Terima kasih Buya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Ada tolak ukur. Di dalam Islam itu, wanita di dalam Islam itu bernilai bukan ditinjau dari sisi parasnya dan kekayaannya. Biarpun itu ada nilainya, ada artinya dalam hidup. Sangat berbeda dengan cara hidupnya orang yang tidak punya iman. Anda jangan menyamakan cara hidup kita dengan cara hidupnya orang yang tidak punya iman. Wanita yang tidak beriman itu akan ada nilainya kalau dia punya dua. Yang pertama punya kecantikan untuk dinikmati kaum laki-laki. Atau punya uang untuk bisa mencari orang yang bisa menyenangkan dia. Selebihnya adalah sampah yang dibuang. Tapi di dalam Islam tidak. Ada syariat yang membimbingnya. Sehingga wanita di dalam Islam biarpun mungkin secara fisik dia tidak ada. Kemudian secara materi tidak punya. Tapi dia punya iman. Lihat. Akan dipetik oleh orang yang beriman. Sehingga dalam pernikahan pun kadang kalau sudah menjadi jodoh seperti itu. Tidak ada perhitungan. Dan itu tidak. Jadi kalau Anda menganggap janda susah menikah. Dari mana alasan Anda janda susah menikah? Banyak perawan tidak menikah itu. Permasalahnya belum dapat. Jangan ini kadang-kadang orang punya narasi yang kadang-kadang menjerumuskan itu. Janda susah menikah. Banyak perawan-perawan. Jadi belum menikah itu bukan. Belum ketemu waktunya. Bahkan ada lagi yang berkata. Gara-gara kamu di rumah tak kamu kuper. Sehingga kamu tidak dapat jodoh. Eh itu ada perempuan liar juga tidak nikah ada kok. Ini kadang-kadang kita ini suka-suka salah dalam menilai orang. Jadi memang kalau belum dikirmu Allah tidak ketemu. Sudah kita tinggal mohon kepada Allah. Ada masalah menutup aib. Hei hamba Allah. Inilah kadang-kadang pemahaman pemikiran yang salah. Kadang-kadang seorang anak gadis. Sudah jatuh ketimpa tangga. Tangganya karat. Kan kasihan. Kasian dia. Bayangkan. Dia di rusak itu harus menikah dengan laki-laki yang kurang ajar kepada dia. Coba ini logikanya gimana akalnya seorang bapak ini. Kalau seandainya ditolimi laki-laki cukup sekali dong. Jangan malah kita serahkan dengan laki-laki yang menodai dia. Tidak mengerti bagaimana. Kedepannya. Sehingga kadang-kadang ini latah di masyarakat. Kau yang berbuat. Kau yang bertanggung jawab. Ini kan amungan gila ini untuk urusan hal ini. Sehingga dia ngerti. Hamili dulu aja pasti boleh. Kemarin mah gak boleh. Tenang. Karena sudah terjadi di masyarakat. Satu kaidah. Kau yang berbuat. Kau yang bertanggung. Terserah siapa menghamili perkosa segala macam. Ini akan. Dan orang itu ada yang bodoh. Sudah tahu dia menghamili orang. Jadi kejar. Jadi kemana. Untung dia lari. Kalau lari kan ketemu orang jahat beneran. Untungnya dikejar lari. Sampai kelahiran anaknya. Sampai katanya gak bertanggung jawab. Alhamdulillah kau tidak bertemu dengan calon mantu yang bertanggung jawab. Alhamdulillah. Iya dong. Kebelasai sudah sadar. Sekarang sudah anak kebelasai masih gak sadar. Masih dikejar itu laki-laki yang menghamilinya. Kalau mengtelanjur anaknya hamil. Mulihakan dia. Dengan cara. Tempatkan tempat yang mulia. Jangan sampai dikesankan kalau dia pernah berzina. Tutup aibnya. Bukan kebohongan. Ini urusan dengan Allah. Memang urusannya apa dengan anda? Kalau ada orang berzina cerita dengan saya. Urusannya apa? Apakah saya bisa ngampuni dosanya? Enggak. Urusan berzina dengan Allah. Enggak ada urusan dengan manusia. Jujur-jujur. Jujur itu kalau anda ngambil duit saya. Anda terus terang dengan saya. Saya maafkan nanti. Ini urusan dengan Allah. Bukan urusan dengan manusia. Urusan dengan Allah. Anda dengan Allah. Jujurnya dengan Allah. Anda nangis di tengah malam dengan Allah. Enggak usah cerita kepada suami. Istri, calon suami, calon. Banyak perempuan bodoh. Di saat dia punya masalah. Masa lalu. Di saat menikah. Baru menikah saking senangnya. Baru terus terang kepada suaminya. Ini kejadian. Karena kebodohan. Saya akan sampai. Sampai gini agar faham mana ini. Suatu ketika ada. Kisah seorang perempuan tiba-tiba menangis bangkuan suaminya. Setelah menikah 6 bulan. Perumah-perumah ini tersanyung sekali. Saya merasa berdusta. Saya merasa berbohong. Memang kenapa? Abang bisa nerima saya. Iya dong. Kamu istriku. Gimana tidak terima. Bener bang? Abang nerima. Apa aku? Apa adaku? Iya dong. Kamu kan istriku. Suaminya itu gak kebayang apa yang mau diomongkan. Iya aku terima. Karena si bodoh jarang ngaji nih perempuan. Tiba-tiba ngomong begini. Suami itu. Yakinkan oleh suaminya. Kamu kan istriku. Kamu baik kok. Kamu soleh. Kamu mengabdi kepadaku. 6 bulan indah bahagia. Rupanya sang yang tersanyungnya sang istri. Merasa bersalah. Suaminya baik banget. Dia punya masalah yang kelam. Akhirnya. Bang mohon maaf. Abang bisa nerima saya. Gimana saya nerima saya? Bukankah kamu istriku? Bener bang? Apa adaku? Aku ini jelek. Enggak kamu soleh. Aku enggak bang. Kenapa sih dek? Abang bilang. Iya saya terima istriku. Terima bang. Dulu. Waktu aku masuk SMA kelas 2. Aku punya kawan dekat. Begitu dekatnya sampai aku. Apa? Sampai aku melakukan. Kamu melakukan itu? Iya bang. Dipeluk oleh suaminya. Masya Allah. Dipeluk. Pelukan terakhir. Setelah itu kau kecerai. Kau buang kau. Karena bodohnya itu perempuan. Tutup aib. Hanya Allah yang tahu itu saja selesai. Dibuang sama laki-laki itu. Padahal kalau ditutupkan selesai. Urusan dengan Allah. Minta ambun kepada Allah. Ya hamba Allah. Ini ilmu yang harus dimiliki oleh beberapa ustad. Untuk menyelesaikan problem. Para orang tua. Pertama mengantisipasi. Jangan sampai dibebaskan anak kita. Urusan dengan laki-laki. Kalau terjadi kecelakaan. Tolong dia. Tolong yang benar. Sehingga urusan zina memang sengaja dalam Islam disembunyikan. Karena apa? Zina itu pertama akan epnya panjang kisahnya. Kalau ada seorang anak punya nenek itu kafir. Lalu masuk Islam. Namanya mu'alaf. Masih bangga. Tapi kalau punya kisah neneknya adalah prasina. Nempel di jidat cucu anak cucu. Makanya ep zina ditutup. Bahkan kalau diupayakan anak yang ada di kandungannya. Tidak ngerti kalau ibunya dulu berzina. Cuman karena kebodohan masyarakat. Tidak ngerti. Ya itu tadi. Kau berbuat. Kau bertanggung jawab. Akhirnya yang jahat berkata. Kejarlah daku kau kutangkap. Naudzubillah. Tolong ya. Nah ini bahasa ini. Mungkin maaf panjang kisahnya. Tutup. Semoga Allah menjauhkan kita dari petaka-petaka itu. Jika ada tolong. Dan ajari. Kalau ada orang mengadu kepada anda. Tentang paras-maras ini langsung stop ulitnya. Jangan cerita ke siapun terus dengan Allah. Anda bantu. Anda bantu sebisa mungkin dengan harta anda. Dan untuk menutup aibnya. Maka Allah akan menutup aib anda nanti. Allah akan mengampuni kita. Mungkin anda harus keluar duit banyak untuk menjaga perempuan ini agar terhorbat. Biayai. Mungkin harus dialihkan ke tempat yang lain. Menutup aib tersebut istimewa. Anda istimewa. Anda menutup aibnya satu orang beriman. Maka Allah akan menutup aib anda. Ini harus. Ilmu ini harus dibarkan. Masa orang zina di kampung tahu semua satu kampung. Bahkan sampai kita tahu sebuah kampung itu seorang kakak. Bapaknya beda-beda. Bukan bapak nikah. Ketahuan. Ini yang Muhammad ini dulu sana. Ini yang ajib. Ini bagaimana kisah semacam itu. Nau tu billah. Berarti memang di kampung itu tidak ada pendidikan yang semacam ini. Makanya ini kami sampaikan. Ingat. Anda pun jangan berani memindah kisah perzinaan seseorang. Anda menggunjing. Anda ngomongin perzinaan orang. Nau tu billah. Dosa gede. Kalau anda ada orang curhat kepada anda tentang perzinaan. Tutup anda saja. Istri pun tidak boleh tahu. Kalau ada yang tidak duga saya. Umi tidak tahu. Itu pribadi. Jadi pun saya berjanji. Kau jangan cerita kepada siapapun. Kau jangan cerita kepada siapapun. Solusinya bagaimana? Ada dong solusinya. Ini ilmu yang harus saya hadirkan. Semoga Allah menjaga aib kita. Ingat. Urusan dosa kepada Allah. Tidak perlu anda ceritakan kepada manusia. Karena manusia tidak bisa mengampuni. Urusan dosa kepada Allah. Yang dilakukan manusia adalah merendahkan. Menghinakan. Punya pengalaman mabuk. Punya pengalaman judi. Kepada Allah. Punya pengalaman tinggalkan solat. Urusan dengan Allah. Punya pengalaman zina. Urusan dengan Allah. Tidak perlu menceritakan kepada manusia. Manusia tidak bisa mengampuni urusan ini. Tapi yang harus anda cerita dengan manusia. Urusan dosa dengan manusia. Semoga Allah menjaga semua. Alhamdulillah.